Oke, kali ini kita akan bahas mengenai materi ketujuh di pertemuan sembilan ini, yaitu tentang penyusunan program dan manajemen strategi. Ini materinya cukup banyak, dan mungkin akan ada beberapa penjelasan yang cukup meminggungkan karena Ibu coba secara sedelhana menyampaikannya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, ditanyakan nanti di kelas ya. Oke, yang kita bahas pertama adalah pengantar dari penyusunan program ini. Jadi, ada yang dikategorikan sistem pengendalian manajemen, di mana ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa humas itu harus sudah memiliki rencana dan bagaimana cara dia menyusun rencana tersebut, agar apa yang direncanakan ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Seperti itu. Nah, selain itu juga dalam sistem ini terdiri dari struktur dan prosesnya. Ada yang disebut dengan struktur sistem pengendalian manajemen, dan ada juga pertanggung jawabannya. Jadi, tergantung memang kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian ada proses pengendalian manajemen. Kenapa sih dalam penyusunan program itu harus dikendalikan manajemennya? Karena, pertama, supaya kita tahu dulu penyusunan program yang akan kita laksanakan seperti apa. Dua, penyusunan anggaran seperti apa. Penyusunan anggaran kan kita sudah bahas di materi ke-6 ya. Ketiga, ada pelaksanaan dan pengukuran. Pelaksanaan dan pengukuran ini lebih kepada kira-kira apa yang dilakukan oleh humas ini sudah berhasil belum ya? Sudah goal belum ya? Nah, ini yang disebut dengan pelaksanaan dan pengukuran. Kemudian yang keempat, ada pelaporan dan analisis. Nah, pelaporan dan analisis ini adalah bagaimana cara kita menganalisa satu kondisi atau menganalisa apa ya, lebih kepada bagaimana cara sebetulnya kita menganalisa dari kegiatan yang kita lakukan. Karena humas kan yang pernah ibu bilang di materi-materi sebelumnya bahwa kita mengerjakan berbagai macam kegiatan yang dimana membutuhkan pembagian atau penjadwalan yang cukup bagus dari si humasnya tersendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang disebut dengan penyusunan program? Nah, penyusunan program ini adalah lebih kepada bagaimana seorang humas mampu menyusun program-program yang akan dilaksanakan. Jadi, lebih kepada bahwa humasnya itu bisa melakukan staffing waktu yang cukup baik. Kemudian juga selain itu, dia juga mampu melakukan timeline kegiatannya dengan cukup baik. Itu yang dimaksud dengan penyusunan program. Jadi, humas ini harus mampu pertama membuat timeline kegiatan yang ada di perusahaannya. Apalagi bidang ketawa kerjaan humasnya. Dua, harus tahu juga nih kira-kira sumber-sumber atau dana yang diperlukan untuk menyusun program tersebut berapa. Lebih ke dua aspek itu. Nah, terus di sini dikatakan, apa sih hubungan program dengan perencanaan dan pengendalian manajemen lainnya? Yang pertama, ada hubungan penyusunan program dengan perencanaan strategik. Nah, kenapa sih harus ada perencanaan strategik? Jadi, perencanaan strategik ini lebih kepada bagaimana sebetulnya seorang humas mampu memutuskan tujuan organisasinya yang jelas, mampu mencapai tujuannya secara efektif. Karena kita butuh bekerja dengan taktis. Bekerja dengan taktis itu adalah bekerja yang dengan cepat, rapi, efektif, dan efisien. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi dalam pekerjaan bidang humas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi bentrok antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Karena berulang kali Ibu Soho bilang bahwa humas pekerjaannya itu banyak. Jadi, bagaimana sebetulnya kita mampu menyusun program ini, dan disusun kira-kira mana program yang relevant, mana program yang kira-kira ini bisa dipending. Nah, seperti itu. Itu sih sebetulnya yang dimaksud dengan hubungan penyusunan program dengan perencanaan strategiknya. Next, yang kedua. Yang kedua ini adalah penyusunan program dengan penyusunan anggaran. Jadi, kalau di materi ke-6, kita berbicara tentang penyusunan anggaran saja. Nah, kalau ini lebih kepada penyusunan program dengan penyusunan anggarannya. Dipusatkan pada jangka waktu beberapa tahun. Misalnya diberatkan pada satu tahun. Makanya kenapa kalau pemberian dana dari perusahaan untuk setiap divisnya itu pasti dilakukannya setahun sekali. Bukan dua tahun sekali atau enam bulan sekali. Tapi, penyusunan anggaran ini kita harus punya timeline kira-kira berapa sih budgeting yang dibutuhkan oleh Humas. Dan itu dititikberatkan kepada program kerja yang sudah disusun selama satu tahun ke depan. Nah, kemudian ada juga biasanya program disusun sesuai dengan jenisnya. Nah, jenisnya ini tuh lebih seperti apa? Apakah misalnya jenisnya untuk kegiatan CSR? Atau jenisnya press release? Atau misalnya jenisnya launching produk baru? Atau jenisnya adalah klarifikasi dari masalah yang terjadi? Jadi, program ini lebih kepada disusun berdasarkan anggaran dan pertahun jawabannya. Kira-kira kalau saya budgeting produksi iklan dalam setahun 12 gitu. Misalnya berarti satu bulan, satu iklan. Habis nggak nih budgeting dari Humasnya? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, harus disusun banget antara si anggaran dengan tanggung jawabnya. Nanti siapa yang akan handle projek itu. Karena kan memang Humas memang banyak orangnya, tapi banyak juga pekerjaannya. Nah, kemudian ada kegiatan pokok dalam menyusun program. Kegiatan pokok dalam menyusun program ini bisa dikategorikan dua ya. Ada beberapa, ada tiga. Kemudian pertama, menyusun analisis program dan membuat keputusan. Jadi, kalau misalnya ada program baru, maka Humas juga harus mampu memutuskan. Kira-kira programnya bisa dieksekusi nggak ya bulan depan atau mungkin nggak ya dieksekusi tiga bulan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi, tahu usulan programnya dan tahu rencananya. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan lebih kepada pemokusannya. Dua, penalahan program yang sedang berjalan. Jadi, ketika kita mau bikin program, kita harus review dulu nih di program yang sebelumnya atau yang program saat ini terjadi. Apakah pada saat program yang terjadi saat ini itu banyak, apa ya, istilahnya itu kayak banyak apa ya, kayak lebih ke banyak noise-nya nggak ya, banyak gangguannya nggak ya, pengelolaan, penelolaan program ini. Kira-kira kalau misalnya event yang bulan lalu, terus kita buat lagi event berikutnya atau event sekarang, bosan nggak ya orang. Nah, lebih seperti itu. Jadi, memang harus dilihat dulu proses dari si program yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi program terpisah. Nah, organasi program terpisah itu harus dipisahkan nih. Mana yang ngerjain, misalnya, pekerjaan internal dari si Humasnya. pekerjaan internal itu lebih kepada apa ya, kayak misalnya gathering family, kemudian investor, kemudian pemegang saham, karyawan, ya, itu kegiatan-kegiatan atau program yang memang secara internal. Nah, eksternal itu beda lagi. Kalau eksternal itu lebih ke, misalnya, tadi yang ibu bilang itu kayak pemerintah, media, nah, itu harus dipisahkan, tetapi merupakan tetap satu kesatuan. karena kan balik lagi, Humas kerjaannya adalah sebagai stakeholder internal dan stakeholder eksternal dari sebuah perusahaan. Kayak gitu. Oke, ini udah. Nah, kemudian ada usulan analisis usulan program baru. Jadi, Humas itu bukan hanya menganakan program yang ada aja. Jadi, bukan hanya sekedar mengerjakan program yang ada saja, tapi bagaimana Humas selalu memiliki gagasan ide dan inovasi untuk melakukan program baru. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah supaya ada yang namanya refreshment dalam perusahaan. Tapi ada dua juga nih, usulan program itu. Kalau misalnya usulan program ini akan menimbulkan apa ya, akan menimbulkan reaktif, kalau reaktif itu berarti otomatis orang-orang itu akan merasa nggak nyaman, tersinggung, kemudian nggak mau mengerjakannya. Kenapa? Karena memang reaktif, menolak. Intinya itu reaksi yang ditolak. Contoh yang sederhana, tiba-tiba Unico mewajibkan mahasiswanya pakai seragam semua. Nah, kemudian banyak yang protes, kayak anak SD aja pakai seragam dan sebagainya. Itu adalah usulan program yang reaktif. Beda kalau proaktif. Proaktif artinya memotivasi atau mendukung dengan kesempatan yang baru. Jadi, ketika ada informasi, nanti Unicom bakal ada seragam nih, kayak NH misalnya. Terus ditanggapi dengan serius sama orang-orang yang ada di Unicom. Wah, bagus dong. Berarti kita rapi, ada seragam, nggak usah ribet ganti baju, nggak usah pusing mau pakai baju apa karena udah baju yang ada. Nah, itu lebih kepada usulan program yang proaktif di mana kita juga justru memberikan saran-saran atau masuk-masukan terhadap program dari perusahaan tersebut kayak gitu atau perusahaan yang memang ada di kita. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut. Ada yang disebut dengan usulan program yang baru dapat dianalisis dengan asas manfaat. Jadi, kalau misalnya kalian nanti jadi sebuah perusahaan apalagi di Humas, kalian pasti akan diminta untuk membuat satu program kehumasan. Nah, pastikan pada saat melakukan proses atau program kehumasan, kalian analisis dulu kira-kira akan memberikan dampak atau memberikan benefit seperti apa saja kepada si perusahaan kita. Jangan sampai justru kita rugi. Di mana kalau misalnya kita kerjasama dengan orang lain, maka otomatis harus dapat win-win solution. Win-win solution itu seperti apa? Berarti kedua belah pihaknya sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Itulah kenapa disebut dengan cost-benefit analyze. Nah, apa sih cost-benefit analyze ini lebih kepada bagaimana manfaat yang dapat diperoleh, biaya yang dikeluarkan berapa, kira-kira dapat untung berapa. Contohnya misalnya ada sebuah atau misalnya pegawai humas saja di Unicom. Ayo dong dibikin program pendidikan buat ABCD supaya naikin kompetensi para karyawannya dan latihan-latihan supaya misalnya karyawannya pada loyal, pada ramah ke mahasiswa. Nah, itu bisa disebut dengan usulan program baru. Tapi ada juga yang bersikap reaktif, alah gak perlu lah kayak gitu, ngapain, toh juga kerja gitu-gitu aja. Nah, itu berarti orang yang memiliki sikap reaktif terhadap program baru. Kayak gitu. Next, nah, usulan program baru juga harus diuji berdasarkan apa? berdasarkan kira-kira memadai dengan biaya yang ada. Jadi, dipastikan Unicom perusahaan kalian itu biayanya ada. Pertama itu. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang cukup besar baik ke perusahaan kita atau ke klien kita. Makanya, ada dua teknik. Ada yang analisis kini bersih sama internal rate of return. kini bersih adalah berarti program barunya itu akan berbicara tentang harga bersihnya berapa. Jadi, dia itu mengambil untungnya sedikit dari program-program yang berbayar untuk dalam sebuah perusahaan. Kemudian, ada internal rate of return. Returnal of return itu kalau saya mengeluarkan budget 10 juta, kira-kira minimal balik nggak ya budget saya yang 10 juta ini karena saya sudah misalnya mensponsori acara ini. itu disebut dengan internal rate of return. hati-hati pada kegiatan rate of return ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang justru dia tidak memberikan keuntungan atau tidak memberikan win-win solution kepada kliennya. seperti itu. Mirip kayak gitu sih. Nah, kemudian ada juga analisis program baru. Analisis dalam program baru ini dalam proses penyusunan anggaran modal itu ada dua sebetulnya. Dalam proses anggaran modal itu ada dua. Pertama, pengusul mulai suatu program dengan menyusun deskripsi dari usaha program dan alasannya. Jadi, kalau misalnya nanti ke depan contoh ya, kalian punya satu projek kehumasan, kemudian juga kalian harus mampu menyusun dari asan-present program-program ini seperti apa, kemudian nanti kasih ke bos kalian, setelah kali ke bos kalian, nanti biasanya bos akan ngasih relasi-relasi baru buat kalian. Itu nih, kontak ini, kontak ini, kontak ini. Nah, kayak gitu. Itu tuh diambil peluangnya justru kita satu step lebih maju dari teman-temannya. artinya kita tahu nih program apa aja yang harus disusun dan apa yang harus dilaksanakan oleh si panitia dalam kegiatannya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, ada biaya anggaran menyusun, ada biaya anggaran. Biaya anggaran ini lebih kepada menyusun anggaran pengeluaran modal. Jadi kan, kalau misalnya di Humas itu kan dia pasti kerjaannya banyak ya. Nah, selain kerjaannya banyak, kan harus dibagi-bagi siapa ngerjain apa gitu ya, biar nggak berat. Nah, biasanya setahun ini akan terpisah nih organisasi operasionalnya. Kenapa? Karena butuh yang namanya regenerasi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya modal, itu harus dilihat dulu nih kayak kira-kira program penghematan biaya itu seperti apa. Oh, kalau penghematan biaya berarti mandinya sehari sekali. Misalnya di perusahaan atau misalnya di perusahaan itu nggak boleh yang namanya ngangkat telpon, nggak boleh ngecas. Nah, itu disebut dengan penghematan biaya dan program. Tapi sejauh ini nggak ada yang pernah kerja yang gara-gara charger terus dikecat atau misalnya dikasih SP. Dua, program ekspansi keluarga produk yang sudah ada. Nah, program ekspansi keluarga produk yang sudah ada, contoh misalnya kayak Denan mengeluarkan Aqua. Nah, Aqua mengeluarkan lagi nih si mineral misalnya. Nah, itu adalah program capaian pemerintah. Apa? Capaian ya bukan sih, program capaian si keluarga tapi dapat menghasilkan produk yang sebelum-sebelumnya dengan versi kalian. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, program penambahan keluarga produk baru. Nah, kalau produk baru ini memang cukup gencar harus apa ya, harus dibantu sih sama si orang umasnya supaya mereka makin confident untuk apa ya, melakukan penambahan penambahan kegiatan di keluarga apa, keluarga produk barunya. Nah, kelima adalah program kesehatan dan keselamatan. Ini perlu banget ya, makanya di perusahaan itu selalu ada apa, orang-orang P3K orang-orang P3K itu untuk membantu teman-teman atau bahkan ada juga kontor yang keren sudah memfasilitasi adanya baik itu psikolog ataupun misalnya dokter kayak gitu. Karena kan agar apa ya, agar mental si karyawannya itu gak mudah down. Karena kita percaya bahwa kalau misalnya kamu pengen mentalnya bagus, sehat, selamat, maka kamu juga harus sehat secara fisik kayak gitu. Yang keenam, ada program lain-lainnya. Ini program yang berbeda ya. Oke, ada yang keempat, manajemen puncak untuk mempertimbangkan atau merevisi jika perlu dan mengesahkan anggaran. Jadi, bukan kalian yang menentukan tiba-tiba kenapa sih kok mahal banget, kenapa sih murah banget. Bukan. Itu yang menentukan kalau di Unicom berarti cuman Pak Edi only. Kayak gitu. Dan gimana caranya mengesahkan anggaran pengeluaran ini menjadi penanaman modal. Misalnya kayak dibeli apa, toko kalau kayak gitu. Atau misalnya jadi apa ya, banyak lah. Ya, penanaman-penanaman apa, merupakan pengesahan terkait program pilihan yang kedua. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ada yang disebut dengan penilaan program yang sedang berjalan. Nah, jadi kan misalnya Humas ini lagi ngadain event Harbol Nas. Ini kan lagi ramai kan ya. Misalnya Humas itu lagi bikin penharbol Nas. Nah, si Harbol Nas itu mungkin kalian nggak tahu karena kalian yang pakai si Harbol Nas atau aplikasi Harbol Nas ini. Tapi sadar atau enggak, si Humas yang ada di perusahaannya itu sebetulnya sedang melakukan review terhadap perusahaannya atau terhadap eventnya yaitu dengan disebut sebagai ongoing process review. Nah, ini dilakukan adalah untuk memperkirakan tindakan yang tepat terhadap kondisi yang telah diputuskan. Jadi, kira-kira cocok nggak ya? Kira-kira berhasil nggak seperti ini? Jadi, penelaan program yang sedang berjalan ini kalau misalnya ini program baru, maka masih trial and error. Jadi, bisa berhasil, bisa gagal. Beda dengan kegiatan yang sudah sering dilakukan sama si Humasnya. Berarti cuma ada beberapa poin yang dihilangkan dan ada beberapa poin yang ditambahkan. Lebih seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan zero-based review. kayak gitu. Oke, next. Ini ada disebut dengan sistem program formal. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem program formal ini? Ini merupakan penelaahan melalui sistem penyusunan program yang formal. Contoh, yang pertama itu bisa menggunakan sistem penyusunan. penyusunan program ini formal dengan menggunakan teknik BPPS. Oh, ini pre-gramming and budgeting system itu ada di online. Jadi, marketing online kayak gitu loh. Tapi, dia terverifikasi. biasanya ini disebut dengan sistem penyusunan program. Nah, terus ada itu program evaluasi dan review teknik. Jadi, bagaimana cara kita mereview orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi, ini disesuaikan ya kayak program evaluasinya apa ya di perusahaan kami ini supaya orang-orang mau menggunakan jasa kita atau supaya orang-orang mau membeli produk kita. Jadi, kalian harus sering banget intropeksi diri lah istilahnya tuh. Intropeksi dirinya bukan ke diri kalian ya tapi ke usaha yang memang kalian sedari. Kemudian, buat evaluasi review-nya. Nah, ini yang paling penting kos sistemnya, critical path method-nya. Jadi, kalian harus berusaha mencatat atau merapihkan kira-kira event atau kegiatan mana yang kita berkolaborasi misalnya itu. Atau event dan kegiatan apa yang itu dilakukan dalam jangka waktu setahun lebih seperti itu. Next, selanjutnya ada manfaat sistem penyusunan program. Yang pertama, apa sih manfaat dari ini cuma manfaat aja ya. Apa yang harus dilakukan ketika melakukan penyusunan program pertama manajemen puncaknya itu jadi memiliki pertimbangan terhadap usahanya teman-teman atau usahanya dari humasnya. Manajemen puncak itu jauh lebih memudahkan untuk melakukan pertimbangan mana yang bisa dieksekusi atau dipertahankan dalam sebuah perusahaannya oleh si humas. Dua, ada implikasi atau konsekuensi masa depan yang ditunjukkan oleh sistem formal. Biasanya kayak usulan-usulan dari program baru kayak aku sekarang- sekarang lagi ibu lagi ada mau membuat program baru bagaimana caranya kalian membuat satu program yang itu cocok dengan jenis perusahaannya. Yang ketiga dapat menyediakan kerangka acuan anggaran. Jadi, kira-kira nih kalian harus udah mulai memikirkan selama satu ke depan itu satu tahun ke depan itu perusahaan akan melakukan apa. Nah, ini dilakukan dalam kerangka acuan penyusuan anggaran tahunan. Yang keempat, mendorong manajer pada suatu tingkat untuk berpikir lebih mendalam. Nah, kenapa harus dilakukan pemikirannya mendalam oleh si humasnya? Karena supaya si humas dan si manajernya itu tahu kira-kira program ini cocok gak sih sebetulnya sama si humasnya atau yang cocok gak sih sesuai dengan nilai-nilai yang ada di perusahaannya. Karena balik lagi ya, ketika kita bisa berkoordinasi dengan cukup baik antar divisi, maka sebetulnya penyusuan program ini itu sudah bisa teratasi satu sama lain. Kayak gitu. Nah, lanjut. Kita bahas strategi ini. Apa sih sebetulnya strategi? Strategi ini adalah sebuah perencanaan mengenai suatu proses yang akan dilakukan untuk dapat menunjukkan sesuatu yang ingin diinginkan pada sebuah instansi atau organisasi. Jadi, lebih tepatnya dalam strategi ini itu kalian tahu nih kira-kira rencana apa yang mau dibuat, mengundang siapa, mau ngebahas apa, kemudian tujuannya ngapain. Nah, itu sudah harus cukup jelas gitu ya kalau misalnya kita berbicara strategi. Makanya di sini Adi Kataka menurut David, strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing and evaluating cross-functional decision that enable organization to achieve its objective. Jadi, strategi management ini bisa didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang sudah diformulasikan atau sudah dirumuskan dengan yang sudah dirumuskan, kemudian diimplementasikan, dievaluasi untuk mendapatkan apa hasil yang diinginkan dan sesuai dengan achievement atau penghargaan yang diraih secara objektif. Jadi, maksudnya kayak gimana Bu? Jadi, dalam artian gini, Humas itu kalau ngebahas strategi, kalau kata David, pertama, kamu harus punya strategi management-nya. Dua, kamu harus mampu memformulasikan atau di-cortrate ide-ide gagasannya seperti apa. dua, mengimplementasikan, tinggal mengeksekusi program yang akan kalian laksanakan. Kemudian, evaluating. Evaluating ini lebih kepada bagaimana cara kalian mengevaluasi dari event yang sudah berlangsung sebelumnya. Lebih seperti itu. Nah, jadi, dalam, ada beberapa istilah dari kata strategi. Yang pertama adalah management strategi biasanya merupakan satu proses pengambilan keputusan. Jadi, yang harus kalian lingkarin adalah kalau ada pertanyaan nanti pas buas, management strategi itu seperti apa sih? Kalau menurut hewan kan ABCD. Kalau misalnya management strategi menurut manusia itu seperti apa? Misalnya kayak gitu. sebutin itu suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, kemudian, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi ada, jadi, beberapa istilah terkait strategi itu, ada yang pertama management strategi. Nah, management strategi ini kata kuncinya lebih kepada kata proses. jadi bagaimana sebetulnya sebuah perusahaan mampu mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi dengan melihat berbagai macam proses yang dilakukan oleh si perusahaannya. Nah, yang kedua kata kuncinya itu adalah inward locking. Jadi, lebih melihat ke dalam. Strategi ini kalau misalnya ada sebuah perusahaan tapi dia melihat dulu nih, kira-kira SDM saya tercukupi enggak ya? Kira-kira SDM saya memenuhi enggak ya? Nah, ini disebut sebagai kebijakan dari si perusahaan itu sendiri, disebut sebagai kebijakan perusahaan yang melihat sesuai dengan kondisi yang memang dimiliki sama perusahaannya. Dilihat dulu nih, SDM-nya mencukupi enggak? Kalau misalnya SDM-nya mencukupi, strategi apa yang harus dilakukan? Oh, ternyata kalau mau bikin event ini atau kegiatan ini, program ini, ternyata enggak cukup nih, karena SDM-nya terbatas. Maka, itu harus dilakukan lihat lagi kebijakan perusahaannya mau dieksekusi atau enggak. Nah, kemudian ada yang ketiga istilahnya, itu tentang keputusan strategi. Kalau keputusan strategi ini lebih kepada bagaimana fungsi yang akan dilaksanakan. jadi ketika jadi ketika kalian mau bikin satu kegiatan atau misalnya kalian mau bikin satu program di Humas, kalian harus lihat dulu nih, kira-kira apa ya yang harus dilakukan, fungsinya sesuai enggak ya, kebijakannya sesuai enggak ya, dengan yang akan dieksekusi. Jadi, jangan sampai ketika mau, yaudah deh, saya approve nih kegiatan ini, eh, ternyata fungsinya atau sistemnya enggak sesuai dengan yang ada di perusahaan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, memang harus dilihat juga aspek dari perusahaannya kira-kira sesuai enggak ya fungsinya, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan ini lebih kepada kira-kira apa yang harus disiapkan sama perusahaan untuk mendukung program dari si Humasnya. Ini biasanya pedomannya berdasarkan dari pedoman secara internal yang ada di perusahaan itu sendiri. Lebih kayak gitu sih. Ini istilah-istilah yang terkait. Nah, jadi, sebetulnya strategi PR itu seperti apa? Nah, strategi PR ini kalau menurut Anne Drejory dikatakan bahwa sebetulnya lebih berfokus kepada pendekatan secara keseluruhan. Nah, pendekatan secara keseluruhan itu seperti apa? Dilihat misalnya dari kurun waktu tertentu, koordinasinya, tim kerjanya, tujuannya jelas nggak? Nah, terus yang mendukung event kita tuh nanti siapa? Atau yang akan mendukung strategi kita tuh seperti apa? Efektif nggak kira-kira? Jadi, banyak aspek yang harus dipertimbangkan sama si Humas yang ada di perusahaannya kalau memang ingin berhasil kegiatan dari si PR-nya itu sendiri. Yang tadi ibu bilang, apakah misalnya waktunya cocok, timnya ada atau nggak, tujuannya jelas nggak dengan tujuan perusahaan, gitu ya. Kemudian, efektif nggak, rasional nggak, jangan sampai justru kalian nggak rasional ketika membuat eventnya sendiri. kemudian, ini ada yang disebut sebagai strategi perencanaan PR. Nah, strategi perencanaan PR ini lebih kepada kalau menurut James Kins ya, PR consigns of all forms of plan, communication, outward and inward between an organization and is public for the purpose of achievement, achieving specific objective counseling mutual understanding. Jadi, lebih kepada kira-kira PR ini bisa nggak ya menghandle seluruh rencana komunikasi baik secara internal maupun eksternal, baik itu antara keperusahaannya ataupun ke publiknya untuk mendapatkan hasil yang bisa dipahami satu sama lain. Jadi, jangan sampai ketika bikin acara atau kegiatan ketika kita bekerja sama dengan orang lain, cuman sepakat menurut versi kita, tapi nggak sepakat menurut versi orang lain. ini yang cukup nggak boleh sebetulnya. Makanya, kenapa di sini dikatakan bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan satu pemahaman antara si rencanaan PR ini, strategi PR ini. Kira-kira kalau misalnya saya bikin program ini, nanti konsumen bakalan salah paham nggak ya maksudnya. Nah, kayak gitu sih, lebih seperti itu. Atau misalnya nanti kalau misalnya bikin event kayak gini, nanti paham nggak ya orang-orang yang di perusahaannya tentang, jangan sampai cuma konsumennya paham, eh ternyata orang yang di perusahaannya aja nggak ngerti tentang program kerjanya. Makanya kenapa PR itu harus punya rencana komunikasi, baik itu komunikasi ke dalam dan komunikasi keluar, dan dengan menggunakan pendekatan antara pendekatan terhadap publiknya atau halayatnya sama terhadap si perusahaannya untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal sehingga bisa saling dipahami satu sama lain. Oke gitu. Oke, ini adalah manfaat strategi PR. Pertama, kalau kita udah punya strategi PR-nya yang pasti akan lebih jelas atas visi strateginya. Oh, maksudnya perusahaan ini bikin iklan korporal itu kayak gini ya maksudnya. ini tuh strategis betulnya. Terus, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang strategis memang penting. Jadi, fokusnya harus lebih tajam dengan apa yang mau dipokuskan. Makanya, oh, saya kayaknya mau dipokuskan ke penjualan, oh, saya mau dipokuskan terhadap promosinya. jadi, jelas apa yang akan dieksekusi oleh humasnya nanti atau PR-nya nanti karena strateginya cukup jelas. kemudian yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Jadi, humas ini harus adaptik banget dengan kondisi perubahan yang ada. Nah, kondisi perubahan yang ada itu seperti apa sih? Kondisi perubahan yang ada itu lebih kepada kayak misalnya apa sih yang lagi hip atau happening yang saat ini dibutuhkan masyarakat. si perusahaan-perusahaan itu harus jauh lebih adaptif. Makanya kan kenapa perusahaan-perusahaan itu pada cepat ya misalnya kayak ngeluarin hand sanitizer, terus kalau misalnya perusahaan-perusahaan kesehatan ya kayak udah mulai ngeluarin hand sanitizer merek sendiri, kemudian juga ada edukasi tentang kesehatan di kala pandemi. Makanya iklan-iklan yang sekarang coba deh lihat. Itu tuh iklan-iklannya apa, disesuaikan dengan kondisi pandemi. Karena balik lagi, humas harus punya strategi dengan menyesuaikan kondisi yang ada secara cepat. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada strategi, ada sembilan langkah strategi PR menurut Smith ya. Yang pertama adalah penelitian formatif. Nah, kenapa sih perlu ada penelitian formatif? Kalau misalnya kita ambillah contoh kalian mau bikin iklan korporat ya. Jadi, kalau misalnya mau bikin iklan korporat, analisis dulu nih keadaannya. Kenapa sih kita harus bikin iklan korporat? Kalau iklan komersi nggak jelas lah, karena kan buat ngejual produk ya. Tapi kalau iklan korporat kan dia nggak setiap tahun atau setiap bulan gitu. Jadi, dia tergantung kondisional biasanya. Dilihat dulu nih kondisinya kira-kira kalau misalnya perusahaan kita bikin iklan korporat lagi dibutuhkan nggak? Nah, kalau nggak dibutuhin ya berarti nggak usah bikin gitu kan. terus lihat juga analisis organisasinya. Ada nggak nih yang mau ngerjain? Cocok nggak nih dengan budgeting yang ada di perusahaannya? Nah, itu analisis organisasi. Kemudian langkah ketiga ada analisis publik. Analisis publik ini adalah kira-kira kalau misalnya ada iklan korporat, si masyarakat atau publik kita bakalan makin aware nggak ya? Akan makin sadar nggak ya tentang perusahaan kita? Atau makin paham nggak ya? Atau makin loyal nggak ya terhadap perusahaan? itu disebut dengan analisis publik. Jadi, harus tiga ini tuh harus dicek dulu. Kira-kira mana yang cocok. Itu disebut dengan pendidikan informatif. Dua, ada strategi. Nah, si strategi ini yang pertama adalah melakukan perumusan sasaran dan tujuan. Kenapa sih? Harus dirumuskan sasaran dan tujuannya supaya jelas, supaya nggak simpang siur. Karena humas itu kan kerjaannya banyak. Jadi, jelas nih, iklan korporat ini sasarannya siapa? Oh, ternyata iklan korporatnya pengen dibuat untuk menengah ke bawah. berarti usia berapa, tingkat ekonomi penghasilan berapa. Nah, itu disebut dengan sasaran. Tujuannya apa? Tujuannya agak produknya laku, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa. Kemudian, yang kelima, ada formasi strategi tindakan dan tanggapan. Nah, apa yang dimaksud dengan formulasi strategi tindakan dan tanggapan? itu lebih kepada bagaimana sebetulnya humas mampu melakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama, menindaklanjuti kegiatan yang sudah direncanakan. Dua, bagaimana tanggapan atau proses yang dilakukan oleh si humas untuk kondisi yang memang akan dikerjakan sama si perusahaannya. Lebih seperti itu. Jadi, kira-kira cocok nggak ya kalau misalnya saya buat iklan korporat pada saat pandemi seperti ini, sedangkan budgetnya nggak ada. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, ketiga enam adalah langkah komunikatif. Nah, kemudian langkah komunikatif itu seperti apa? Langkah komunikatif efektif itu adalah langkah komunikasi yang dilakukan oleh humas dengan divisi-divisi yang lain, oleh humas dengan pihak stakeholder eksternalnya. Misalnya, pemerintah, bah, media. Nah, itu adalah gimana carinya supaya orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, terus ada strategi perencanaan PR-nya yang ketiga, tahap tiga adalah taktik. Tahap tiga dan taktik ini adalah langkah pertama menentukan taktik komunikasi. Taktik komunikasi ini caranya seperti apa? Wah, saya berarti kalau misalnya mau bikin iklan korporat, taktik komunikasinya harus persuasif, membujuk, gitu ya. Oh, kalau misalnya kayak gini sih, kondisi kayak gini, kayaknya taktik komunikasinya harus informatif. Informatif itu cuma menginformasikan aja, kalau persuasif kan mengajak, gitu ya. Terus ada lagi, wah, kayaknya nggak cocok nih, berarti taktik komunikasinya yang harus dilakukan adalah misalnya taktik secara intimidatif, Intimidatif itu mengintimidasikan nggak mungkin, gitu. Jadi berarti hanya dua, antara informatif atau nggak persuasif, gitu. Itu yang silahkan dipilih. Apa kalau dalam si, sorry, bisa juga dengan teknik klarifikasi, komunikasi-klarifikasi, itu juga bisa. Jadi disesuaikan sebetulnya. Nah, terus yang kedelapan adalah pelaksanaan rencana strategiknya. Udah nih, dibikin eventnya, dibikin kegiatannya, programnya, kemudian rancangannya, dan lain sebagainya. Nah, tinggal dieksekusi. Nah, dieksekusi ini seringkali ibu bilang hati-hati. Banyak sekali PR-PR atau humas-humas yang selalu salah timing pada saat mengeksekusi programnya. Jadi, pada saat kalian mau mengeksekusi program dari si, apa, mengeksekusi program yang dilakukan sama humas-humasnya, harus dilihat dulu timingnya, waktunya pas, nggak nih kira-kira. Entah itu jamnya, waktunya, tanggalnya. Nah, itu harus disesuaikan supaya apa, supaya target sasarannya jauh lebih besar terbius atau misalnya kena lah sasarannya dari si iklan korporat yang dibuat. Kayak gitu. Nah, baru masuk tahap empat ya. Tahap empat ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi itu lebih kepada hasil akhirnya. Sudah nih dilakukan tahap satu sampai tahap tiga sampai langkah delapan. Nah, tahap empatnya itu adalah evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi dari hasil kerja para timnya. Kemudian, baik itu pihak eksternal ataupun pihak internal. Terus, selain itu juga harus dievaluasi kira-kira iklan korporatnya benar-benar mengedukasi orang, nggak ya? Benar-benar iklan korporat, nggak ya? Atau jangan-jangan ini justru malah jatuhnya jadi iklan komersil. Nah, ini yang disebut sebagai evaluasi rencana strategi. Nah, terus ada yang disebut sebagai makna dari strategi itu sendiri ada 5P. Nah, 5P itu yang pertama ada yang disebut dengan perencanaan atau plan. Nah, perencanaan plan ini adalah si Umas berarti harus merencanakan. Nah, dua, ada strategi lompatan atau ploy. Lompatan ini lebih kepada inovasi. Ingat ya, lompatan adalah inovasi yang dilakukan. Terus, ada strategi sebagai pola atau pattern. Pola itu adalah pasti itu konsep iklannya itu kayak gitu terus, konsepnya kayak gitu terus. Nah, itu adalah pola. Kemudian ada disebut dengan strategi pengambilan ke posisi atau positioning. Nah, pengambilan positioning ini biasanya, wah, produk kita kalau iklan biasanya ratingnya cuma ke 10. Sekarang saya pengen bikin rating, bikin iklan korporat atau bikin event perusahaan perusahaan yang dimana ratingnya itu bisa membuat jadi rating pertama atau bisa dilihat orang. Itu bisa. Berarti mengambil position. Lima, strategi sebagai persepsi. Nah, strategi sebagai persepsi ini lebih kepada bagaimana cara kita menciptakan persepsi yang positif di masyarakat terkait produk atau perusahaan kita. Lebih seperti itu. Nah, ini ibu berikan contoh ya. Kalian kan pasti tahu Sofi, itu adalah marketplace yang baru-baru banget masuk ke Indonesia sebetulnya. Awalnya kan yang pertama itu OLX, kemudian setelah OLX apa lagi ya? OLX, terus baru ada yang namanya Lazada, baru Bukalapak, Tokopedia, Sopi terakhir. Nah, Sopi ini dari Cina dan dia juga baru nih di Indonesia karena sebelumnya Tokopedia Bukalapak dan lain-lain sebagainya. Nah, terus udah kayak gitu si Sopinya itu mulai mikir nih, mulai melakukan rencana, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya saya bisa menembus pangsa pasarnya Indonesia direncanain. Oke, saya mau bikin lompatan, saya mau bikin inovasi, masuk ke strategi dua, lompatan. Apa itu lompatannya yang dilakukan, inovasinya? Yaitu dengan menggunakan pengumpulan poin. jadi kalau misalnya semakin banyak orang yang belanja atau misalnya kan ada pohon-poin tuh ya, ada pohon-poin atau apalah fitur-fitur permainan yang ada di si Sopi itu yang mengumpulkan poin, nah poin itu setara dengan nominal uang. Nah, itu sebetulnya disebut kategori sebagai inovasi. Kayak gitu. Nah, terus deh kayak gitu pattern atau pola. Polanya kayak gimana? Coba kalian lihat ya iklan di Sopi. Iklan di Sopi itu pasti patternnya sama, polanya sama. jam berapa sampai jam berapa pasti itu ada Sopi Live gitu lah, jadi belanja live-nya gitu. Terus dari jam berapa sampai jam berapa ada flash sale misalnya. Jam berapa sampai jam berapa ada misalnya apa ya, event-event yang ada di Sopi itu tanam-tanam uang atau misalnya setiap check-in nanti koin terkumpul. itu sebenarnya pattern. Pola yang dibentuk berulang-ulang kali. Nah, terus yang keempat ada pengambilan posisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pengambilan posisi? Hal-hal yang tadi Ibu jelaskan di awal, ini adalah strategi caranya Sopi untuk menggaet para konsumen yang ada di Indonesia supaya belanjanya di Sopi. Dan itu berhasil dengan strateginya. Makanya kenapa si Sopi ini tuh nggak pernah main-main kalau misalnya bikin acara di televisi. Waktu itu ngundang Blackpink. Kemudian apa tuh artis-artis Korea atau artis dalam negeri sehingga pesaing-pesaingnya Bukalapak nggak bisa nyaingin. Tokopedia nggak bisa nyaingin. Lazada nggak bisa nyaingin. Sopi yang tetap dia selalu bikin event paling banyak ngasih hadiah paling banyak dan sebagainya. Sehingga sadar atau enggak si Sopi itu menjadi jual rating pertama di Indonesia dalam bidang marketplace. Dengan secara seperti tadi ngundang Brandambasar dan lain sebagainya. Untuk apa ketika dia sudah mengambil posisi yang paling atas supaya dapat merubah persepsi strategi sebagai persepsi. Mengubah persepsi pandangan masyarakat Indonesia bahwa kalau misalnya mau belajar ke Sopi aja. Kalau misalnya pengen promo dan lain sebagainya ke Sopi aja. Sehingga orang itu akan terminset kalau misalnya belanja itu pasti di Sopi. Sama kayak strategi yang dilakukan sama BSI. Gimana caranya supaya orang-orang itu kalau misalnya mendengar kata kuliah BSI aja. Nah, itu kayak gitu tuh udah kayak apa ya, udah kayak terbentuk mindsetnya karena dengan strategi yang sama dilakukan oleh si BSI ataupun si Sopi ini. Kayak gitu. Ini aja, materinya cuma sampai sini. Kalau misalnya ada yang kurang paham, seperti biasa, ditanyakan nanti di ruang kelas. Ini adalah yang kedua tadi, yang pertamanya terputus ya. Terima kasih.